Halo sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel raja wali opkerta dimana mendesain gambar mudah simple dan bisa dimana saja baik kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat dasar-dasar di on set 3g di sini saya akan memberikan sebuah dasar-dasar on set 3g namun sebelumnya sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya klik dulu like subscribe dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya untuk melakukan pelangganan atau melihat tutorial video berikutnya yang nanti akan saya upload di channel ini baik langsung saja klik on set yang sudah kalian install di playstore kita tunggu beberapa saat kalau sudah muncul seperti ini kalian klik create dokumen lalu disini saya akan memberikan judul dengan latihan dasar satu lalu tunggu beberapa detik nanti akan muncul lembar kerja on set nah tampilannya akan seperti ini pertama saya menganggap bahwa kalian sudah bisa memahami tool lain restanga circle point dan lain sebagainya sampai ke bawah saya anggap semuanya bisa karena ini dasar-dasar sama dengan di genachad baik di invent store baik di auto cat baik di solidwork sama pengerjaannya dan untuk extrude pun nanti kita akan belajar extrude nah namun sebelumnya saya disini akan menyetting dulu terkait dengan settingan milimeter karena saya menggunakan milimeter di sini ada unit kita cari milimeter di sini milimeter boleh kalau menggunakan inch meter sentimeter atau fat yet namun di sini saya merekomunikkan milimeter karena saya berada di daerah Asia setelah itu set nah karena untuk alat fan nya toolnya saya menganggap kalau kalian sudah bisa alangkah baiknya saya langsung saja membuat tiga dimensinya dengan cara bagaimana di sini kita tentukan dulu pandangannya saya menggunakan pandangan top saja dulu boleh kalian front boleh kalian top ya di sini saya merekomendasikan top saja artinya pandangan atas setelah pandangannya seperti ini kalian klik tanda saya kuci di atas oke kalau sudah di klik kita mulai pengerjaannya pertama kalian klik dulu layar lalu kalian klik pen tool nya di sini saya menggunakan circle lalu klik layar titik tengah lalu klikkan lagi diameternya nanti untuk pemberian dimensinya kita isikan nanti terakhir begitu ya klikkan lagi kita klikkan lagi membuat dimensinya nanti ya kita buat dulu lingkarannya karena ini adalah sebuah latihan dasar satu lalu kita buat lagi sebuah lingkaran di sisi kanan berapa pun itu silahkan kalian buat saja dulu lingkarannya nah setelah ini langsung kita buat dimensinya dimana dimensinya klik lagi toolnya lalu cari ke bawah ada dimension klikkan ke lingkarannya ya kita ganti di sini 50 klik checklist tanda biru lalu tengahnya ini juga kita isikan saya kasih nomor disini 30 saja klik oke kalau sudah di sini saya kasih juga ukuran dimensinya 30 lalu dimensinya 50 lalu dimensinya tengahnya eh dimensinya tengahnya yang ini saya kasih ukuran 25 lalu jaraknya saya kasih ukuran sepanjang 50 saja lalu klik oke begitu ya kalau sudah seperti ini kalian klik Hai checklist ya sebelum checklist kalian buat dulu len dulu lalu lalu kita buat garis lurus ya buat garis lurus tarik ke garis yang yang diameter sebelumnya Oke kalau sudah klik lagi di sini ya luruskan dengan garis titik di atas sudah kalau sudah klik checklist yang ada di bawah nah setelah ini kita akan membuat ketebalan di dalam sebuah benda ini pertama klik dulu daerah-daerah ini ya seperti contoh nah disini saya akan menggunakan teknik extra caranya kita ketop dulu kita ganti ke isometrik lalu ke extrude di atas bola besar itu kita cari extrude nah disini sudah jadi seperti ini kita kasih ukuran eh ke depth nya mana depth ini depth 25 checklist saja kalau sudah kita klik oke tampilannya akan seperti ini apakah sudah dipahami ini ini salah satu contoh dari dasar-dasar membuat tiga dimensi di dalam osnet nanti sebelumnya nanti juga saya akan membuat sebuah video lagi nama sebelumnya saya harap kalian mengklik subscribe dan lonceng notifikasinya untuk melakukan langganan video berikutnya nah begitu ya karena klik subscribe itu gratis ya teman-teman nah kemudian karena ini belum selesai kita kita buat lagi sebuah tiga dimensinya kita klik lagi kita klik lagi ke top top kunci lalu kita buat sebuah lingkaran lagi disini saya menggunakan circle kalau sudah kita buat ukuran dimensinya disini jadi 24 24 oke kalau sudah kita buat ekstrad dengan panjang misalkan disini kita kasih panjang 40 checklist kita periksa nah maka akan tak jadi tampilannya seperti ini kalau sudah kita buat ekstrad dengan panjang 30 kalau sudah kita buat lagi ekstrad nya cari champer ya lalu klikkan di disini ini saya kasih ukuran sepanjang 3 saja klik checklist bawahnya 3 3 3 disini saya kasih ukuran juga 3 dan disini pun 2 ya saya kasih ukuran 2 lalu di ujung sini saya kasih ukuran dua juga sama dua ya kalau sudah klik Oke nah maka tampilannya akan seperti ini teman-teman selanjutnya kita rubah yang hitamnya ini klik extrude lalu saya menggunakan file saja kita kasih ukuran berapa ini kalau dua Oke kita usai ukuran lima sajalah ya biar lebih persisi kalau sudah Oke maka tampilannya akan seperti ini nah ini dia sekilas terkait dengan tutorial pertama kita ya ini sangat mudah sekali bila kalian memperhatikan dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa membuat bentuk-bentuk tiga dimensi yang lainnya begitu ya Oke terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan sampai selesai jangan lupa klik subscribe nya karena klik subscribe itu gratis sekali dan selamat berkarya selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati